Ini tenang aja, mesti vaksin kok. Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadigin mengumumkan satu kasus positif COVID-19 akibat penularan varian B.1.1529 atau Omikron terdeteksi di Indonesia. Kasus ini terdeteksi pada seorang petugas kebersihan di Rumah Sakit Wisma Atlet Jakarta. Wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka meminta masyarakat tidak khawatir dengan ditemukannya varian Omikron di Indonesia. Menurut Gibran, virus corona varian Omikron tidak seganas varian Delta. Kendati begitu, Gibran memastikan semuanya sudah diantisipasi, termasuk persiapan fasilitas rumah sakit untuk kemungkinan terburuk jika terjadi gelombang ketiga dari varian Omikron. Dijumpai di Solo, Teknopak, Kames Siang, Putra Sulung Presiden Jokowi yakin penyebaran virus corona varian Omikron dapat dicegah karena masyarakat di kota Pengawan semuanya sudah divaksin dan tetap menjaga protokol kesehatan 5M. Gibran menambahkan tidak akan melakukan pengetatan aktivitas masyarakat karena justru akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Omikron ya tidak seganas Delta. Setenang saja. Sudah kita antisipasi semua. Ditutup-tutup KB, apa-apa diperketat ekonomi nggak gerak. Ya, instruksinya Pak Gubernur itu seperti waktu ada Delta. Nggak apa kita siapkan semua. Oksigen yang selungkap KB. Sementara itu, pakar epidemiolog dari UNS Solo, Dr. Tonang Dwi Ardianto, saat dialog interaktif dengan RRI Surakarta selasa lalu meyakini bahwa varian Omikron telah masuk ke Indonesia. Hanya saja pihaknya tidak ingin masyarakat memperdebatkan hal tersebut. Menurutnya yang terpenting, masyarakat terus menjaga kesehatan dan protokol kesehatan. Secara logis kita menduga bahwa sudah masuk Indonesia sebetulnya. Ini sebenarnya bukan yang penting. Hal penting itu begini. Masuk tidak masuk sebenarnya bukan masalah yang kita perdebatkan karena nggak ada hal yang signifikan. Sebetulnya sama saja. Ada tidak ada yang tetap berhasil protokol kesehatan. Sebetulnya begitu. Di sisi lain, seiring munculnya varian Omikron masuk ke Indonesia, Pemkot Surakarta akan melakukan pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing yang ada di kota Solo. Hal ini agar mereka tidak dengan mudah keluar masuk wilayah karena dapat berpotensi membawa virus varian baru itu. Gibran menyebut, jika warga negara asing yang tinggal di kota Solo jumlahnya cukup banyak. RRI Surakarta, Melantui Zan, melaporkan.